Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada suatu peristiwa yang membutuhkan kebenaran dari peristiwa itu, pasti membutuhkan kesaksian. Kesaksian baik orang yang mengalami langsung, maupun orang yang melihatnya sendiri. Karena itu, kesaksian-kesaksian itu perlu didengarkan. Supaya kita mengetahui mana yang benar. Nah, hari ini Yesus bersabda melanjutkan penjelasannya tentang pekerjaan-pekerjaannya yang dilakukan. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus hendak meyakinkan orang-orang yang mendengarkannya, supaya mereka percaya. Memang mereka telah mendengarkan kesaksian dari Yohanes Mombaptis yang memberi kesaksian tentang Yesus. Nah, dikatakan bahwa kesaksian Yohanes Mombaptis itu juga kesaksian yang benar tentang siapa dirinya. Dan juga dari kitab suci, banyak juga dari kitab suci kesaksian-kesaksian yang mengarah kepada Yesus yang datang memang mau menyelamatkan manusia. Nah, terlebih juga Yesus mau mengatakan bahwa kesaksian yang sesungguhnya adalah apa yang dia kerjakan. Itulah kesaksian. Dari apa yang dikerjakannya itu, orang mestinya juga melihat dan bertanya siapa sebenarnya dia itu yang mampu melakukan tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang penuh kuasa ini. Dan tidak hanya itu, Bapak yang mengutus Yesus pun juga dia bersaksi bahwa dia memang yang diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya menyelamatkan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Walaupun Yesus meyakinkan, tetapi juga banyak yang orang yang belum percaya. Kepada mereka, Yesus berkata, Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah, inilah juga menjadi sumber ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Karena mereka tidak memiliki kasih kepada Allah. Kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Apa yang mereka lakukan kebanyakan hanya ingin supaya dilihat oleh orang. Nah, supaya mereka dikatakan sebagai orang percaya. Tetapi di dalam hati mereka, mereka tidak sungguh mengasihi Allah. Itulah yang membuat mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau datang kepadanya. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya tidak percaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Atas kedegilan hati itulah Tuhan sebenarnya juga marah atau kemudian juga ingin menegur mereka. Nah, tetapi Tuhan pun juga berbelas kasih kalau orang itu mau bertobat. Nah, karena itu pada pasap rampaskah ini, mari kita selalu berdoa agar Tuhan juga selalu membuka hati kita. Supaya kita juga menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi terlebih, kita memiliki kasih kepada Tuhan yang menjadi sumber kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu menuntut bukti-bukti. Kita tidak perlu menuntut kesaksian-kesaksian. Pengalaman kita sendiri dengan Allah, itulah yang memberi kesaksian tentang siapakah Allah di dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton!